Selamat sore lor, hari ini kita melihat Lohansung ya di belakang rumah saya, ini proses tanam sudah hampir 3 tahun tapi disini kembali lagi kurang cahaya, disini agak rimbun pohon-pohon di sekitar penanaman Lohansung ini. Oke, mari kita lihat bagaimana perkembangannya Lohansung di belakang rumah saya, oke sekitar 10 Lohansung di tempat saya, tinggi 2 meter sampai 2 meter setengah, ini kebetulan di belakang rumah saya persis, ini tubuh lah depan rumah, di belakang rumah. Ini saya tanam berbaris, ada juga sinensis juga, ini kita lihat besarnya, ini penanaman sama semua, ini juga sudah 3 tahun Tapi masih kondisi kecil, soalnya ini paling rimbun atasnya, ini ada pisang-pisang. Terus kemudian ini juga ada satunya lagi kaki-kaki Alhamdulillah sudah agak terpatah, ini langsung. Ini kali Andra ya, ini ya lumayan, ini yang agak kena sinar sini, sudah lumayan juga. Kemudian ini, ini jarang kena pupuk, teman-teman, ini lumayan lah. Harusnya ini sudah sebesar pahal kalau di tempat terbuka, kurang lebihnya lah, atau sebetis lah. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ini lumayan kaki-kakinya sudah tertata, karena kita pakai tatakan di bawahnya pakai tatakan dari talang karet ini. Jadi kita buat akarnya, ada tatakannya, sehingga akar agak menyebar. Terus di sini juga ada, ini masih sama, ini yang paling besar yang ini, untuk jenis yang Taiwan ya. Ini agak besar, harusnya ini sudah lebih. Paling tidak segini lah. Terus kemudian itu sama saja. Sama saja. Nah di sini sembilan, kita lihat yang sudah agak besar. Itu tempatnya berbega. Itu tempatnya di sana itu, kita lihat ke sana ayo. Usianya sama, cuma ini pertumbuhannya jadi ke cabang ini. Jadi cabang ini malah agak besar. Padahal batang utamanya di sini sudah hampir sama. Ini sementara sudah saya cangkok. Mudah-mudahan bisa kita panjang cangokannya. Lumayan tinggi lor. Ini lumayan. Terus kita lihat yang satunya lagi, yang terakhir di samping rumah saya. Ini lor. Ini lumayan besar lah. Ada satu lengan. Usianya sama. Cuma kembali lagi. Ini medianya yang kurang bagus. Biasanya kalau langsung itu medianya yang gembur lah. Yang poros. Ini sudah agak padat. Perlu kita ganti lagi atau tambahin pupuk. Di atasnya ini MPK atau apa, agar penggembur tanah. Ini sudah lumayan. Awalnya ini, Pak Dulur. Patang utamanya ini. Tapi kita tidak tahu ini mau nyapuan ke samping. Yuk kita biarkan ke sini saja. Sementara atasnya sudah kita cangkok. Nah, sudah kita cangkok semua. Ini yang paling besar. Ini usianya sama. Hampir sama. Itulah perbedaannya penanaman di tempat yang rimbun dan terbuka. Ada juga di kebun. Nanti kita lihat atau besok lah. Setelah video ini kita lihat lagi perkembangannya.